Mari sama-sama Bapak Ibu Allahumma faqihna fi din wa alimna atawil Allahumma hija'alna wa awladana wa zurriyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil qur'an wa nataja'alna wa iya'um min ahlil jahli wa sui wa shari wa bayi wa tubiyan rahmatika ya alhamar rahimin wa alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah 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 yang mulia dan yang kami muliakan para alim ulama para guru para guru para sepuh kini sepuh para tokoh masyarakat aparatur pemerintah sekempat terkhusus untuk kita semua alhamdulillah 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 Allah berikan kesehatan alhamdulillah ujutan kemantin dan terus memimpin kita dalam kebaikan tak lupa juga kita sampaikan pengkomdatan kepada ibunda Hajah Dn2 ilia selalu mengasuh kesangkren dan para asafi serta hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu namun tidak mengurangi ta'abim dan hormat saya kepada bapak ibu sekalian Alhamdulillah dalam kesempatan yang mulia ini kita berkumpul dalam acara yang Insyaallah berkah dalam acara yang Insyaallah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yaitu haflah khatmil Qur'an wisudah Al-Qur'an dan hadis di Bessantren Sukaraja Garut mudah-mudahan hadirnya kita disini dicatat sebagai amal soleh amal baik amal ibadah yang dapat memperberat pembangan kebaikan kita di akhirat ini saya sambutan apa ceramah ya bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala perkenalkan nama saya Ali Muhammad al-mudaibi berasurung dari buruk kita semua aku ya kiai Reten dari Nabi kebetulan saya ini tinggal di Jakarta dulu Mondo di Yogyakarta enggak lama enam tahun Alhamdulillah bisa menyelesaikan hafalan Al-Qur'an di sana selama kurang lebih satu tahun setengah mulai menghafal satu SMA pertengahan kelas 2 selesai 30 News saya sampaikan biar Bapak tahu kemudian saya melanjutkan study di Jakarta dari mulai 2005 sampai hari 2022 kuliah di UIN Syarif Hidayatullah mengambil jurusan Adhir Osad al-Islamiyah wal-albiya sambil kuliah di satu pesantren yang didirikan oleh Profesor Doktor Ali Mustafa Yaqub 4 tahun dan mengabdi disitu sampai 12 tahun jadi saya tinggal di pesantren Darussuna Internasional Institut Korhatis itu 16 tahun baru keluar tahun 2022 pamitan goyong minta doa minta restu kepada ibu nyai karena kak iai sudah wafat tahun 2016 mohon didoakan karena kami akan merintis satu lembaga satu pesantren yang berlokasi di Jakarta Selatan tepatnya di Ulujami Besangrahan ada orang Jakarta sih Alhamdulillah karena sebelumnya kami sudah membuat satu majlis yang menghimpun para penghafal Qur'an yang memang benar-benar serius ingin menghafal Qur'an itu tahun 2018 atas saran para jamaah agar dibuatkan lembaga resmi Alhamdulillah kita ajukan menjadi sebuah yayasan dan baru turun tahun 2022 nah saat ini Alhamdulillah kita sedang membangun asrama putra untuk para santri ini yang visi misinya adalah mengadar hafiz yang alim jadi tidak sekedar hafiz tapi harus alim tidak sekedar hafal Al Qur'an 30 juz tapi harus faham dasar-dasar ilmu agama yang kita harapkan ke depan menjadi khadimul rumah yang ikhlas tidak hanya itu kita ingin santri-santri itu menjadi da'i yang katib nanti syarat kelulusan pesantren yang kita didikan ini adalah selain hafal 30 juz mungkin lancar melalui ujian-ujian yang telah ditentukan juga harus ada karya tulis yang diterbitkan ketiga harus berkhidmah minimal satu tahun nanti kita kerjasama dengan beberapa lembaga alhamdulillah beberapa kali kami mengunjungi tempat-tempat yang memang dibutuhkan apa namanya ustad disitu seperti di daerah timur Papua sudah 6 kali kami dakwah ke sana daerah-daerah tersebut sangat membutuhkan ustad insyaallah nanti mungkin santri-santri ini atau nanti santri-santri yang alumni sini ingin melanjutkan memutkinkan hafalannya di tempat kami yang akan kita kirim ke daerah-daerah itu untuk belajar menjadi da'i dalam waktu satu tahun itu harus melahirkan satu karya yang kita cetak di pesantren kita Alhamdulillah kita sudah punya percetakan namanya Pustaka Alif Lambi moto kita jangan mati sebelum punya karya tulis sekedar alim saja tidak ada sesuatu yang ditinggalkan akan hilang oleh zaman tetapi karya tulis tidak akan hilang Al khatbu ya bukaw zamanan ba'da mawti sahibihi wakati ul khati tahtal ardimat funun jadi tulisan itu akan kekal selamanya sementara penulisnya berkalang tanah bayangkan kalau Imam Syafi'i gak nulis mungkin Bapak gak tahu cara sholat bagaimana bayangkan kalau Imam Abu Hanifah gak ngajar gak melahirkan karya mungkin Bapak gak tahu cara haji bagaimana itu salah satu motivasi kita selain anak itu kita kader menjadi hafid juga harus alim bisa baca kita kuning bisa ceramah menjadi dai yang mukhlis yang ikhlas dan juga bisa menulis selain itu Alhamdulillah di tempat kami juga ada ekstrakulikuler silap jadi santri itu kita harapkan kuat otak kuat hati kuat fisik kira-kira begitu kuat otak kuat hati spiritual kuat fisik kenapa kami memilih lembaga ini fokus di bidang Al-Quran belum lama ada penelitian dari perguruan tinggi ilmu Al-Quran PT IK bahwa 70% masyarakat Indonesia ini masih buta huruf Al-Quran 70% pantesan saya kemarin mengajar bapak-bapak ya Allah sirotol sirotol susah bener udah tua usia 60 tahun baru belajar Quran maka wajar 70% masyarakat Indonesia ini masih buta huruf Al-Quran apalagi menghapal apalagi menghapal selain itu mohon maaf kenapa Quran kenapa Al-Quran karena siapapun yang bergandengan dengan Quran akan mulia kenal malaikat jibril pak pernah ketemu mudah-mudahan gak ketemu ketemu diangkat dari nabi kenapa malaikat jibril di daulat sebagai sayyidul malaikah rajanya malaikah kenapa pak karena diberikan amanah oleh Allah untuk mengantarkan Al-Quran kepada baginda nabi besar Muhammad SAW bergandengan dengan Quran setiap segala sesuatu ada rajanya ada yang paling istimewa ada tuannya rajanya tempat duduk menghadap ke Qiblat jadi bapak kalau melakukan sesuatu yang baik yang bermanfaat baca Quran pikir itu bagusnya menghadap Qiblat kecuali setelah sholat itu sebenarnya menghadap jamaah atau sebelah kanan semua hari ini milik Allah tapi ada satu hari yang paling abdul apa pak? yaumul jum'ah semua rasul putusan Allah tapi ada satu rasul yang paling utama siapa? baginda nabi besar Muhammad SAW semua dikir baik tetapi ada satu dikir paling mulia paling utama kata Imam Nawawi dalam ad-dibian itu afdalul zikri ilawah Al-Quran jadi dikir paling utama adalah membaca Al-Quran bagaimana dengan hadis afdalul zikri la ilaha illallah itu setelah Al-Quran karena lafad la ilaha illallah Alhamdulillah subhanallah Allah 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 semuanya ada di dalam Quran formation Alhamdulillah zgadar karena Al-Quran disurunkan pada malam itu ya ada yang tahu ayat hati-hati jangan telah kami turunkan Al-Quran pada malam siapapun yang beramal pada malam itu setiap amalnya dilipat gandakan khairun min al-bizaharin itu mulia karena Al-Quran diturunkan di dalamnya termasuk Ramadan sebenarnya Ramadan ini tidak lebih mulia daripada 4 bulan haram, bayangkan kalau gak ada Al-Quran, Ramadan itu gak mulia sama sekali, ini kata siapa? kata Sayyid Mutawalli Syarawi beliau ahli tafsir kelahiran mesir, punya kitab besar khawatir al-imam kata beliau Ramadan itu bulan biasa, tetapi menanjak dratis kemuliaannya bimaji il-Quran, karena diturunkan Al-Quran ke dalamnya jadi siapapun, apapun yang hidupnya selalu bergandengan dengan Quran insyaallah mulia sebagaimana dimuliakannya Al-Quran saya punya guru Profesor Ahsin Saho Muhammad mantan rektor IIG sampai ngomong begini kalau sudah urusan Quran jadi marbotnya pun saya mau kalau sudah urusan Quran jadi tukang sabunya pun saya mau bukan tukang sabunya tetapi Qurannya itu wafadlu kalamillah ala sa'irin kalam kafadrillahi ala sa'irin khawfi terutamaan kalamullah Al-Quran dibanding seluruh kalam ungkapan kata-kata selain Al-Quran itu seperti keutamaan Allah sendiri dibanding seluruh mahluknya gak ada bandingannya apalagi disini Alhamdulillah ada hataman habis gitu wah ini adalah dua sumber ajaran Islam yang tidak dibisahkan tidak bisa dibisahkan Imam Syafi'i itu menyandingkan hadis dengan Quran jadi sumber ajaran beliau dalam istinbad hukum itu Al-Quran wa Sunnah kemudian Ijma' Giyas bukan Al-Quran summa Sunnah itu saking luar biasanya Sunnah jadi dua hal ini gak bisa kita tinggalkan termasuk baginda Nabi Besar Muhammad SAW dijadikan oleh Allah sebagai Sayyidul Ambiya wal-Mursalin karena mujizat terbesarnya adalah Al-Quran mudah-mudahan yang diwisuda saat ini dimuliakan berkat mulianya Al-Quran diberikan keberkahan berkat mempelajari hadis baginda Nabi Besar Muhammad SAW mohon doa restu kami saat ini mewisuda 5 orang Alhamdulillah ada satu orang tunanetra yang sudah selesai hafalannya 30 juz ini pesantren yang kita rentis ini baru jalan 6 bulan baru jalan 6 bulan tempatnya pun belum ada jadi ini santri masih saya kontrakan tapi kalau gak kita mulai mau kapan lagi udah mulai aja pengajian mulai aja ngaji sebagaimana pesantren layaknya bangunan sambil jalan mohon doanya Pak ya Insya Allah akan kita bangun sampai 4 lantai mudah-mudahan samping kanan kirinya bisa kebeli ini baru satu lantai aja sudah banyak yang menawarkan itu ya bayangkan Bapak Tanah di Jakarta 1 meternya paling murah 10 juta 1 meter kalau disini 10 juta berapa tumbah mudah-mudahan ini jadi perjuangan kita menjadi jariah kita sebuah silahkan Bapak yang ingin anaknya menjadi hafiz yang alim peteki alif langi menjadi pilihan Insya Allah 1 tunanetra yang 30 juta ada alumi sukaraja sini itu 10 juta yang lain 5 juta baru berjalan 6 bulan tadinya anak saya si pawaz itu saya wisuda 1 juta nanti aja lah bentar lagi itu saja mungkin sambutan dari saya Alhamdulillah mudah-mudahan sukaraja bisa berkembang bisa bercabang dimana-mana nanti ada cabang khusus pengkaderan ahli hadis sekarang kan ahli hadas dulu nih Al-Hadasul Asgor wal-Hadasul Akbar mungkin nanti disana ada cabang khusus mempelajari ilmu balaguan kita mulai dari sedara karena kalau sarung ini sukaraja sebenarnya sudah BHS ini Pak tahu BHS kan bukan Wadimor atau Gajah Duduk tapi BHS banyak yang menjadi ulama masybur khususnya di Jawa Barat Bapak itu pernah cerita Kiai Ruhiyat Abah Sepuh Bapaknya Abah Anom Kiai Yusuf Tajiri itu alumni sukaraja semua termasuk Kriyadul Alfiah Sadang Kriyadul Alfiah yang terkenal di Jawa Barat ada tiga Sadang Sukabuni sama Bantem itu semuanya alumni sukaraja mudah-mudahan tetap eksis sampai hari kiamat dan mudah-mudahan sekali lagi wisudawan pada hari ini diberikan keberkahan kesejahteraan dan kemudahan ini bukan akhir daripada perjuangan tetapi ini harus dianggap sebagai awal mula perjuangan masih jauh jangan mikirin anak tetangga dulu isi dulu otaknya dengan ilmu isi dulu hatinya dengan pengetahuan nanti ada waktunya mikirin anak tetangga ada waktunya mikirin anak tetangga mudah-mudahan ada manfaatnya selamat sekali lagi atas wisudawan dan wisudawati mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semua subhanahu wa bihamdik ashahadu an la ilaha ila anta astagfirullah wa atubu ilai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati